Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel dosen rasa pacar kali ini kita akan membahas tentang branching percabangan adapun branching sendiri sudah pernah sedikit kita bahas di video sebelumnya dan branching itu sendiri umum nanti kita temui saat membuat suatu program oke langsung aja kita masuk materinya struktur percabangan dalam python sendiri yaitu ada empat yang umum kita temui yang pertama struktur percabangan if lalu if else terus yang ketiga if elif else berikutnya yang terakhir yaitu nested if seharusnya kalau bahasa pemograman lain ada switch case di python sendiri kebetulan gak ada tapi masih bisa diakali ya nanti bisa apa kalau ada kesempatan kita bahas nanti yang pertama ini struktur percabangan if yang paling sederhana yang digunakan untuk satu pilihan keputusan ya jadi kondisinya kalau kondisinya benar kondisinya true statementnya dikerjakan tapi jika kondisinya false maka statement tidak dikerjakan ya jadi gak ada statement alternatif ya jadi flowchartnya kita lihat seperti ini ketika ketemu seleksi kondisi jika nilainya true jika nilainya iya dia mengerjakan statement di bawahnya tapi jika tidak ya jika tidak ya tidak ada statement lain langsung bypass langsung melewati statement yang ada jadi gak ada perintah alternatif ya bentuk umumnya sendiri ya ini sangat sederhana seperti ini ada pun contohnya jika nilai ujian lebih besar sama dengan 70 maka cetak selamat anda lulus ujian programnya seperti ini ya programnya kita kopas ya ini programnya begitu kita running masukkan nilai anda misalnya saya masukkan nilai 70 enter nah disini tertulis selamat anda lulus ujian begitu saya tulis misalnya 75 selamat anda lulus ujian ya kenapa 70 dan 75 masuk karena persyaratannya disini nilainya lebih besar sama dengan 70 seperti itu kalau di bawah 70 kita lihat contohnya misalnya 69 begitu di enter ya dia tidak ada jawaban tidak ada statement alternatif kelemahan dari struktur if yang pertama ini ya dia tidak memberikan nilai alternatif atau jawaban alternatif pada kondisi yang sebaliknya untuk kondisi yang bernilai false dia tidak memberikan jawaban alternatif jadi solusinya gimana solusinya yang mau gak mau kita masuk ke struktur percabangan yang kedua yang pakai if else ya if else ini sama mirip dengan yang pertama tadi cuma ini ada statement alternatifnya ya ada jawaban alternatifnya ya seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya ketika seleksi kondisi ditanyakan disini jika nilainya bernilai true statement 1 dikerjakan tapi jika nilainya false atau tidak atau bukan ya makanya dikerjakan statement 2 ya jadi ada dua alternatif statement atau ada dua alternatif jawaban yaitu statement 1 dan statement 2 bentuk umumnya ini if kondisi titik 2 ya untuk python sendiri jangan lupa untuk menyertakan titik 2 ya statement 1 else else ini artinya jika nilainya sebaliknya atau jika nilainya ternyata nilai yang lain bagaimana hasilnya ya kalau hasilnya yaitu dikerjakan statement 2 statement yang alternatifnya nah contoh programnya kita kembangkan ya dari program if ini aja if nilai i lebih besar sama dengan 70 print selamat anda lulus ujian ya kita bikin alternatifnya kita tambahin disini else jangan lupa titik 2 baru print mohon maaf anda gagal ujian ya seperti ini jadi kalau yang tadi sebelumnya if if biasa hanya ada tertulis statement satunya statement hasilnya kalau if else ada juga tertulis statement jawaban alternatif jika kondisinya tidak terpenuhi jadi begitu kita run masukkan nilai anda kita masukkan tadi ya 69 nah kita tulis disini mohon maaf anda gagal ujian kenapa 69 tertulis mohon maaf anda gagal ujian karena 69 tidak memenuhi syarat yang diatasnya jadi yang dibutuhkan untuk tertulis selamat anda lulus ujian syaratnya yaitu lebih besar atau sama dengan 70 sedangkan 69 itu lebih kecil dari 70 ya kalau lebih kecil dari 70 ya tertulis ya ini mohon maaf anda gagal ujian kita coba tes running lagi masukkan nilai anda 50 begitu di enter mohon maaf anda gagal ujian ya kira-kira seperti itu ya berikutnya contoh yang di modul ini kita kopas ini untuk mencari bilangan menentukan bilangan ganjil dan genap begitu di running masukkan sebuah bilangan misalnya saya input 20 bilangan 20 adalah genap gitu saya running lagi masukkan sebuah bilangan saya input misalnya 77 begitu saya enter bilangan 77 adalah ganjil ya mungkin kalau kita perhatikan disini kok perintah printnya formatnya agak beda ya agak panjang yang ini ya disini kita lihat ada sedikit perbedaan di bagian sini ada kurung kurawal kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup dempet lalu di setelah tanda kutip penutup ada titik format bilangan gunanya untuk menentukan format tampilan output ya ini disebut satu pasang ya ini yang ini disebut satu pasang satu pasang ini satu pasang kurung kurawal ini untuk memasukkan nilai bilangan misalnya kita input nilai bilangan disini 70 ya nanti disini tampil 70 misalnya saya masukkan ya saya masukkan disini tanda satu pasang lagi jadi ada dua pasang disini otomatis disini jangan bilangan saja kita tambah misalnya kita tambah contoh misalnya ya lalu kita bikin variabelnya ya ini ini pemanggilan variabel tapi nilai variabelnya belum ada misalnya kita bikin sini contoh 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 sama dengan 77 ya jadi nanti apa jadi nanti hasilnya 77 akan tampil di sini ya pasangan yang pertama untuk bilangan pasangan yang kedua untuk menampilkan contoh ya kita coba running masukkan sebuah bilangan misalnya 60 begitu di enter ya 60 60 ini masuk di kurawal pertama 77 ini masuk di kurawal kedua ya misalnya lagi saya tambahin disini pasangan ketiga saya tambah disini ya jadi ada tiga pasang satu dua tiga ya jadi otomatis disini supaya terpanggil harus ada variabelnya misalnya salam misalnya salam ya terus saya tulis disini salam halo apa kabar jadi nanti begitu di running kalau kita input bilangan genap ya disini angka bilangan genapnya muncul di pasangan pertama di pasangan kedua angka 77 mewakili contoh yang terakhir di pasangan ketiga muncul salam salam itu halo apa kabar ya jadi begitu kita running kita masukkan lagi 50 begitu di enter ya ini 50 dari pasangan pertama 77 dari pasangan kedua halo apa kabar dari pasangan ketiga ya jadi kira-kira seperti itu contoh dari struktur if-else plus penjelasan tentang perintah format dalam statement print ya ini ada contoh yang lain coba kita running ini programnya jadi begitu kita run kita masukkan umur 17 begitu di enter hasilnya kamu boleh buat KTP kenapa hasilnya kamu boleh buat KTP karena 17 yang saya input memenuhi syarat if disini syaratnya adalah umur lebih besar atau sama dengan 17 se-input 17 ya hasilnya true ya kamu boleh buat KTP begitu saya input yang lain misalnya umurnya 15 tahun begitu center kamu masih di bawah umur kenapa 15 hasilnya kamu masih di bawah umur karena 15 ini tidak memenuhi syarat if yang disini misalnya contoh lain kita bikin contoh yang enggak ada di modul ya yang enggak ada di modul ya seperti ini jadi ini untuk mendeteksi kecepatan apakah kecepatannya ngebut atau berjalan normal programnya seperti ini begitu di running berapa speed motor anda misalnya saya tulis 45 km per jam 45 begitu di enter kecepatan anda normal kita running lagi kita ketik misalnya 50 begitu di enter masih sama kecepatan anda normal ya karena masih sesuai dengan kondisi sedangkan syaratnya sendiri lebih kecil sama dengan 50 masih batas normal begitu kita running lagi saya masukkan 60 jawabannya ini mulai berbeda anda mulai ngebut kenapa berbeda karena disini saya input 60 sedangkan 60 sendiri ini sudah di luar kondisi ini di luar syarat ini tidak memenuhi syarat pertama anda mulai ngebut ya jadi penjelasan tentang struktur if dan struktur if else udah selesai semua yang ini dua ini saya tandai oke yang ini juga setandai oke berikutnya kita masuk ke struktur if yang ketiga yaitu if elif else bentuk umumnya seperti ini if elif dan else kita ketik sejajar sedangkan statement statementnya agak sejajar juga tapi agak menjorok ke dalam statement 1 statement 2 statement 3 sejajar juga tapi lebih menjorok ke dalam ya jadi flow chartnya seperti ini jika syarat pertama terpenuhi terpenuhi bernilai true yang dikerjakan statement 1 setelah itu selesai tapi kalau syarat pertama tidak terpenuhi atau false hai 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 maka dikerjakan masuk lagi ke kondisi kedua kondisi kedua inilah yang disebut dengan elif ya dia nanya kondisi lagi begitu kondisi kedua terpenuhi nilainya true dia mengerjakan statement kedua setelah itu lihat panahnya selesai tapi jika kondisi kedua tidak terpenuhi atau bernilai false dia mengerjakan statement ketiga lalu mengikuti tanda panah selesai contoh programnya sendiri seperti apa kita kembangkan yang tadi ya yang ngebut tadi ini codingan yang membaca speed motor tadi ya ini cuma dua nih cuma dua keadaan kondisinya cuma dua speed lebih kecil sama dengan 50 atau di atasnya ya kita coba kembangkan ya karena apa karena program if-else ini cuma dua kemungkinan aja sekarang kita misalnya mau lebih mau bikin lebih dari dua kemungkinan ada tiga kemungkinan misalnya Oke langsung aja misalnya kita mau bikin ada kecepatan lambat kecepatan normal dan kecepatan ngebut ya di sini cuma dua aja nih normal dan ngebut tapi kita mau bikin tiga lambat municipality kecil sama dengan misalnya 30 ya print kecepatan Anda lambat terus disini harus diubah mau nggak mau jadi uplift uplift harus seperti ini ya Jadi ada tiga hasil disini ada tiga hasil ada tiga kemungkinan jika jika kecepatannya 0-30 kecepatannya lambat jika speednya 31-50 kecepatannya normal jika speednya lain daripada dua syarat di atas ini jika speednya 51 ke atas tertulis di sini anda mulai ngebut kita tes misalnya kecepatannya 25 km per jam begitu enter kecepatan anda lambat ini syarat pertama terpenuhi begitu kita run lagi misalnya saya input 35 begitu saya enter kecepatan anda normal ya ini sedikit kita bahas kenapa 35 ini masuk ke kecepatan normal ya karena 35 ini tidak memenuhi syarat kondisi pertama kondisi pertama itu syaratnya harus lebih kecil sama dengan 30 baru masuk kategori lambat 35 di luar syarat ini di luar syarat pertama dia masuknya ke syarat yang kedua makanya disini tertulis kecepatan anda normal lalu kita running lagi berapa speed motor anda kita masukkan misalnya 55 begitu di enter anda mulai ngebut ya kita bahas sedikit lagi kenapa 55 tertulis anda mulai ngebut karena 55 tidak masuk ke dalam dua kondisi di atas ini kondisi pertama syaratnya harus lebih kecil sama dengan 30 sedangkan ini 55 ya syarat yang kedua harus lebih kecil sama dengan 50 sedangkan yang saya input 55 jadi tidak terpenuhi dua syarat yang di atas makanya respon yang lain yang keluar anda mulai ngebut ya ini kalau ada tiga syarat misalnya dapat syarat kita mau tambah lagi misalnya apakah bisa-bisa sesuai keinginan kita kita bebas mau tambah berapapun juga misalnya saya tambah ya ini udah tiga keadaan nih lambat normal ngebut saya mau tambah jadi lambat normal ngebut bahaya ya kita tinggal tambah lagi aja disini i lift speed lebih kecil sama dengan 70 ini kita pindah ke atas ya jadi sekarang syarat masuk kategori ngebut itu bila kecepatannya sudah sudah mulai 70 km per jam S nya print bahaya ya bahaya jadi seperti ini ada sekarang ada empat syarat empat hasil begitu kita running kecepatan speed motor anda misalnya 55 kita enter ya anda mulai ngebut kenapa 55 anda mulai ngebut ya karena masih lebih kecil sama dengan 70 ya berarti mulai ngebut sekarang kita masukkan 71 kita run kita masukkan angka 71 begitu di enter tertulis disini bahaya kenapa bahaya karena syarat ketiga juga sudah tidak terpenuhi syarat ketiga dia meminta lebih kecil sama dengan 70 sedangkan yang saya input adalah 71 yang jadi di luar batas ini ya di luar batas 70 jadi tertulis bahaya Hai berikutnya ini contoh dari modul ya untuk menentukan grade nilai kita kopas Hai ya ini programnya disini ada lima ada lima syarat ya lima syarat dan lima hasil hasilnya yaitu grade grade A B C D E jadi cara bacanya seperti ini ya grade A itu syarat nilainya 80 ke atas nah syaratnya 80 ke atas berikutnya grade B itu syaratnya 70-79 ya grade B syaratnya 70-79 berikutnya grade C grade C itu syaratnya 60-69 grade D syaratnya 40-59 dan grade A ya nilainya di bawah ini yang terkecil berapa disini 40 berarti grade A nilainya di bawah 40 ya ini cara membacanya penentuan range nilainya ada pun range-nya mau diubah-ubah lagi misalnya dari 75 ke 80 sekian ya itu terserah terserah programmernya ini kita ikuti contoh aja jadi begitu kita running masukkan nilai akhir saya masukkan misalnya 65 begitu di enter gradenya C Hai kenapa masuk C karena 65 itu ada dibatas sini diantara 60-69 gradenya C Coba kita masukkan 69 ya nah 69 begitu di enter nah masih masuk C karena 69 masih masuk ke sini sekarang di atas 69 sedikit 70 kita masukkan 70 begitu di enter nah dia sudah mulai grade B kenapa karena 70 sudah masuk range yang nilai B kita running misalnya kita input 39 nilainya 39 begitu di enter masuk grade A kenapa grade A karena 39 ini masuk range yang bawah di bawah 40 kita running lagi sekarang kita masukkan misalnya nilainya 85 begitu di enter grade A kenapa dapet grade A karena masuk range 80 ke atas saya input 85 nah 80 ke atas itu masuknya A jadi kira-kira seperti itu ya ini contoh program if elif else yang kedua ini silakan teman-teman coba sendiri di komputer masing-masing contoh berikutnya ini kan programnya menentukan hari saya mau bikin programnya menentukan bulan ya jadi ada 12 kemungkinan ya 12 kemungkinan ya programnya seperti ini untuk menentukan nama bulan ya seperti ini programnya ya begitu kita running udah komplit nih bilangan bulannya sama nama-nama bulannya ya jadi misalnya saya input angka 4 dia akan hasil April lalu tampil anda lahir pada bulan April ya jadi cari bacanya seperti ini misalnya saya input angkanya 4 4 itu ada di sini menandakan April ya kata April ini tersimpan di variable nambul ya variable nama bulan lalu di bagian akhir akan tertulis anda lahir pada bulan nah ini ada kurung kurawal format kurung kurawal ini terisi apa terisi nambul nambul tadi apa apa April ya jadi nanti tertulis anda lahir pada bulan April begitu saya running anda lahir bulan keberapa misalnya misalnya saya input lagi 9 ya tertulis anda lahir pada bulan September misalnya saya input angka 12 begitu saya enter anda lahir pada bulan Desember kenapa bisa tertulis 12 itu Desember ya karena di sini di sini tertulis ditandai ditandai 1-11 ya 1-11 jadi yang else itu tidak termasuk 1-11 ini yang tidak termasuk 1-11 apa yaitu 12 tidak termasuk ya makanya disini tertulis Desember tapi ya ada kelemahannya saya input angka misalnya 13 aslinya kan bulan 13 itu nggak ada ya begitu saya enter Desember juga saya coba running lagi misalnya saya masukkan bulan keberapa bulan ke-20 bulan ke-20 kan nggak punya nama begitu di enter masih tertulis Desember Hai atau lebih parahnya lagi begitu saya running saya input 0 misalnya kalau 0 Desember juga bulan ke-0 masa desember Desember saya input lagi misalnya minus 1 gitu di enter anda lahir pada bulan Desember nah disitu kelemahannya untuk menutupi kelemahan ini gimana ya kita akali ya cara mengakalinya gimana kita tambah lagi di sini elif bulan sama dengan sama dengan 12 ya masuknya Desember Hai helsnya gimana else nya else titik 2 nambul sama dengan Anda salah input data seperti ini jadi dia udah patokannya cuma satu sampai 12 aja yang lainnya 13 0, 15 20, minus 1 minus 2, minus 5 dia outputnya akan ini, keluar anda salah input data begitu di running, anda lahir bulan keberapa, 12 anda lahir pada bulan Desember, cocok, ya bener begitu running lagi anda lahir bulan keberapa, saya input 13 misalnya, begitu di enter anda lahir pada bulan ada disclaimer, anda salah input data misalnya saya input lagi 0 nah, anda salah input data saya input lagi, minus 1 nah, anda salah input data jadi datanya bener-bener ditetapkan 1 sampai 12 inputan selain itu dibaca salah input data ya, jadi kira-kira seperti itu, penggunaan struktur if, elif, else untuk menentukan banyak kondisi, biasanya dipakai seperti itu jadi, saya harap ini udah paham semua udah selesai yang struktur percabangan yang nomor 3 ini saya tandai, oke berikutnya kita masuk ke struktur keempat terakhir nested if nah, ini ribet nih struktur percabangan nested if atau if bersarang atau lebih gampangnya if di dalam if bentuk umumnya seperti ini kondisi 1 punya anak lagi di dalamnya yaitu kondisi 1-1 dan kondisi 1-2 serta kondisi di luar kondisi 1-1 dan 1-2 kondisi 2 sama begitu juga punya anak juga kondisi 2-1 dan kondisi 2-2 serta kondisi di luar yang 2 atas ini atau kita sebut kondisi 2-3 lah ya, bisa seperti itu ini kondisi parents yang kita sebut parents kondisi 1 dan kondisi 2 dan kondisi 3 ini kita sebut parents kondisi 1-1 kondisi 1-2 kondisi 1-3 beserta kondisi 2-1 kondisi 2-2 dan kondisi 2-3 ini kita sebut kondisi child ya flowchartnya sendiri seperti ini saya harap mudah-mudahan gak liar ngeliatnya sebenarnya kalau sering kita gunakan makin sering kita gunakan makin paham ya masalah nested if ini if bersarang ya ini untuk membuat percabangan yang lebih detail lagi nah ini contoh programnya nih kita kopas aja ya ini programnya udah kita kopas ya jadi perintah awal disini untuk menginput merek baju kodenya P A dan S ya pilih mau P A atau S begitu kita input P dia akan tercetak merek follow ya setelah itu apa dia minta input lagi minta input ukurannya apa kodenya L M atau S jika kita input L tercetak harganya 300 ribu jika kita input M tercetak harganya 225 ribu jika kita input yang lain atau misalnya S akan tercetak 175 ribu begitu pun untuk merek baju yang lain misalnya A merek alisan tercetak input ukurannya L M atau S jika L harganya 275 ribu begitu seterusnya begitu pun dengan merek yang terakhir Sainyes ya merek Sainyes ini akan muncul ketika kita meng-input huruf S lalu dia minta input juga ukuran bajunya apa lalu harga-harga bajunya akan muncul yaitu nested if yang penting dipelajari dulu walaupun bingung dipelajari dulu nanti seiring waktu berjalan begitu kita sering bikin programnya nanti bisa lancar sendiri sekarang kita coba running ya merek baju misalnya saya input P begitu enter mereknya polo lalu dia meminta ukurannya apa L M atau S misalnya saya input ukuran L buku di enter tertulis harganya Rp300.000 jadi pilihannya banyak ini ada pilihan di dalam pilihan kalau mau dibikin nested if lagi nested ifnya 3 level 4 level 5 level ya terserah tergantung kebutuhan programmer kita input lagi misalnya saya input S mereknya send yes saya input ukurannya M harganya Rp175.000 ya jadi kira-kira seperti ini program dari struktur nested if atau if bersarang saya harap sudah jelas semua nested if saya tandai disini oke oke video penjelasan tentang branching atau percabangan sekitar cukup sekian ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati